Salah satu sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka di Kabupaten Goa adalah SMA Negeri 1 Sungguh Minasa. Sebelum masuk ke dalam ruang kelas, para siswa terlebih dahulu mengikuti pemeriksaan protokol kesehatan, mulai penggunaan masker hingga pengecekan suhu tubuh. Pemeriksaan bukti vaksin dosis lengkap juga jadi syarat lainnya bagi siswa yang ingin mengikuti pembelajaran tatap muka. Sementara bagi siswa yang baru mengikuti vaksin dosis pertama, mengikuti pembelajaran secara daring. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sekolah tak jadi kelas terpenularan COVID-19. Jadi berdasarkan dengan surat diraran Kabupaten Dinas Wilayah 2, bahwa yang ikut PTN terbatas ini adalah siswa yang sudah melaksanakan vaksin. Vaksin yang ke dosis yang kedua. Untuk yang sudah melakukan vaksin dosis pertama, itu menunggu beberapa saat, setelah sampai waktunya baru masuk. Nah, untuk yang belum vaksin sama sekali, karena masih beberapa, masih beberapa, beberapa kelas ada beberapa orang biasanya, itu nanti masih pembelajaran daring. Terima kasih telah menonton!